Intro Halo anak-anak semua, kita berjumpa kembali masih bersama dengan saya Pak SK Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wabah virus yang sedang melanda dunia Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Perhatikan tayangan berikut Perhatikan dengan seksama gambar di atas Taukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, tokoh tersebut adalah Patih Kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar Yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu Yaitu Nusantara Sekarang bacalah bacaan berikut ini Cita-cita besar Patih Gajah Mada Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 Di lembah sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna Ia berasal dari kalangan rakyat biasa Bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat Melebihi orang-orang sebaya di masanya Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan Gajah Mada yang memiliki arti Gajah yang cerdas, tangkas, dan energi Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara Dengan tugas memimpin pasukan pengamanan dan pengawal raja Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jaya Negara Sekitar tahun 1309 hingga tahun 1328 Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardani Pada saat hendak dilantik Menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa Kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sekarang Singapura Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh Semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin, Australia Berdasarkan bahasa tersebut, lengkapilah peta pikiran berikut ini Kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga bagian-bagian puisi Bacalah puisi di bawah ini dengan soksama Bersama dengan temanmu, lakukanlah kegiatan berikut Ceritakanlah pendapatmu tentang puisi tersebut Baca kembali bacaan tentang Gajah Mada untuk membantumu memahami puisi tersebut Salinlah puisi tersebut di buku tulismu dengan menggunakan pensil Perhatikan baris kata-kata pada baik pertama Lalu, gantilah beberapa kata di setiap barisnya dengan menggunakan kata-katamu sendiri Kamu dapat menggunakan kata-kata yang ada dalam bacaan Atau kata-katamu sendiri yang mempunyai makna hampir sama dengan kata yang kamu ganti Lakukanlah juga untuk baris-baris berikutnya pada baik pertama Bacalah kembali baik pertamamu Perbaiki jika kamu menemukan kata-kata yang lebih baik dengan rima dan makna yang sesuai Lakukan hal yang sama terhadap baik-baik berikutnya Bineka Tunggal Ika Usaha Pati Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh Anak-anak sekarang lakukan kegiatan berikut bersama kelompokmu Bentuklah kelompok yang terdiri atas tiga orang Carilah informasi dari dua orang teman di sekolahmu tentang suku asal atau daerah asal mereka Carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal temanmu tersebut Keterangan mengenai hal-hal berikut Tulislah informasi yang kamu dapat pada tabel berikut ini Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya Merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan Merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam Seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan Perhatikan daerah di sekitar tempat tinggalmu Amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel Lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitarmu Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa, jaga kesehatan badan, jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Dadah